Halo teman-teman, masih bersama saya Zainur Rahman pemilik writingandblogging.blogspot.com kali ini kita masih berbicara tentang bagaimana menggunakan Viver PHP untuk membangun sebuah website jika Anda perhatikan tampilan website kita saat ini sudah berbeda dengan tampilan yang sebelumnya tampilan sebelumnya polos warna putih seperti ini sementara saya sudah membuat sedikit perubahan di file index dengan menambahkan sedikit CSS di Viver CSS kemudian saya membuat beberapa header yaitu saya membuat header khusus untuk index, kemudian footer khusus untuk index dan juga menu khusus untuk index seperti ini kemudian saya juga menambahkan di controller.com membuka template khusus untuk header index, menu index, footer index yang antara untuk halaman yang lain menggunakan header, menu dan footer seperti yang biasa oke itu hanya sekedar perubahan-perubahan kecil untuk menunjukkan bahwa Viver PHP tidak monoton dapat dimodifikasi sedemikian rupa untuk menciptakan halaman website seperti yang Anda inginkan nah pada video kali ini seperti sebagaimana yang saya janjikan sebelumnya bahwa kita akan belajar bagaimana membatasi akses terhadap halaman tertentu dengan menggunakan session di Viver PHP sendiri ada kelas yang sudah dibuat ya kelas yang sudah tersedia yang berfungsi untuk membatasi atau untuk mengatur session ini yaitu class session dan di dalamnya terdapat beberapa static function oke saya juga telah membuat sebuah table di dalam database kita yaitu table user dimana dimana kita akan melihat bahwa table tersebut terdiri dari beberapa field diantaranya adalah user id user id username dan password serta role disini kita bisa tambahkan misalnya selain ada role admin ada juga role user tapi kali ini saya hanya menunjukkan satu contoh saja kemudian passwordnya disini saya menggunakan password hash oke nah selain itu saya juga ini kodenya sudah saya buat untuk mempersingkat waktu ya kemudian saya juga telah membuat sebuah controller yang namanya count sebentar ya disini count login di mana di dalam controller count ini terdapat method login yang akan membuka halaman login oke kemudian saya juga menambahkan di menu ada link login dan logout ini bisa anda modifikasi sendiri jika belum login jika belum login maka ada tombol login jika sudah login maka yang muncul adalah tombol logout itu bisa anda modifikasi sendiri kemudian form login ini akan dikirimkan ke user login oke user login ini tentang bekerja dengan form sudah saya buat pada video sebelumnya ke prosedurnya ke prosedurnya atau cara kerjanya sama oke kemudian data login ini akan dikirimkan ke sebuah modul modul ke yang namanya account model oke account model seperti ini ini untuk mengecek apakah username tersebut ada atau tidak kemudian jika tidak ada maka akan dikembalikan ke halaman login kemudian menampilkan pesan username tidak terdaftar atau jika terdaftar tetapi password yang dimasukkan salah maka akan dikembalikan ke halaman login kemudian ditampilkan pesan password salah sementara itu jika semuanya benar maka sebuah session akan dimulai dan di set nama sessionnya itu adalah file per user ini sessionnya itu merupakan sebuah array variable array kemudian keynya adalah file per user role kemudian value nya adalah user role yaitu role yang ini ya role yang ini kemudian jika role nya admin maka pengguna akan secara otomatis di di diarahkan ke admin atau kalau user role nya adalah user maka akan diarahkan ke halaman user seperti itu sementara itu untuk default nya diarahkan ke halaman login oke kemudian pada controller admin ini di 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 mana akan di akan akan memanggil sebuah halaman yaitu admin index sudah saya buat juga disini di folder render admin index oke sementara itu kita juga perlu membuat fungsi verify access seperti ini yang dimana di dalam fungsi tersebut mengecek user role yang terekam di dalam variable session apabila role yang role yang terekam itu tidak seperti role yang ditentukan yaitu ini maka secara otomatis akan meng-logout ya logout pengguna tersebut dan diarahkan ke base url yakni halaman home oke nah untuk mengaktifkan pembatasan akses ini atau pengajakan hak akses ini kita panggil fungsinya di 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 baris paling pertama untuk setiap metode yang ingin kita batasi misalnya di dalam di di dalam controller admin ini semua halaman atau semua aksi termasuk apabila ada fungsi fungsi untuk memproses data yang dikirimkan dari form dan sebagainya itu bisa kita terapkan ini ya menggunakan dollar disk verify akses admin jika itu adalah user maka disini diganti dengan user oke maksudnya kalau di controller home controller user maka verify akses itu adalah user variable yang kita pass itu value nya adalah user sementara itu untuk setiap controller untuk di setiap controller yang kita batasi aksesnya itu kita cantumkan dua fungsi penting ini oke kemudian fungsi logout ini sendiri itu juga ada di controller account ini untuk menghapus session kemudian mengembalikan user ke alaman home jika kita lihat disini kita bisa lihat alamatnya lokasinya itu loghost fiber account logout oke seperti itu nah sekarang kita coba login username dan password yang saya buat disini adalah admin dan admin sama kalau kita login maka nah ini adalah halaman yang hanya bisa diakses oleh admin oke nah jika kita sudah logout dan kita coba mengakses admin maka halaman tersebut tidak dapat diakses karena kita telah logout sementara itu jika kita memasukkan password yang salah maka disini muncul password salah seperti itu kita juga bisa membuka ini di halaman baru di tab baru oke seperti ini kemudian kita logout ini kita refresh maka secara otomatis akan logout begitu ya kawan-kawan itu adalah cara untuk membatasi akses di setiap controller sesuai dengan role id ya jika teman-teman menginginkan kodenya kode untuk yang sudah saya modifikasi ini yang sudah saya tambahkan beberapa fungsi ini silahkan teman-teman bisa pause videonya kemudian diikuti atau nanti saya upload file fiber tapi yang terakhir ini untuk bisa nanti diunduh oleh teman-teman sekalian oke teman-teman silahkan nanti kunjungi di rating and blog dot com khususnya di laman fiber php untuk mengunduh file file atau ini file sistem kita yang terakhir ini demikian teman-teman semoga bermanfaat silahkan gunakan fiber php untuk membangun website teman-teman silahkan memodifikasinya silahkan mendistribusinya silahkan ya semoga bermanfaat demikian terima kasih atas waktunya terima kasih atas kepercayanya sampai ketemu lain waktu